Ujian Nasional Susulan, tingkat SMA Sederajat dimulai Senin pagi. Peserta Ujian Nasional Susulan ini adalah siswa yang berhalangan hadir pada pelaksanaan Ujian Nasional Utama. Siswa SMA Sederajat di Jakarta menjalani Ujian Nasional Susulan mulai Senin pagi ini hingga Kamis nanti. Ujian Nasional Susulan ini diikuti oleh 11 hingga 20 peserta dalam satu mata pelajaran. Ini dilakukan untuk memberi kesempatan pada mereka yang tak dapat hadir pada Ujian Nasional Utama. Pelaksanaan Ujian Nasional Susulan dilakukan dengan sistem berbasis kertas. Hal ini disebabkan masih berlangsungnya pelaksanaan Ujian Nasional berbasis komputer. Sehingga diharapkan sampai tanggal 23 itu sudah selesai semua urusan Ujian Susulan untuk SMA Jakarta PBT ya, yang paper based test. Nah, sedangkan hari ini itu masih ada jadwal untuk Ujian Nasional yang berbasis komputer. Pelaksanaan Ujian Nasional Susulan di DKI Jakarta dilaksanakan berdasarkan rayon wilayah SMA. Di rayon 9 Jakarta Selatan, Ujian Nasional Susulan dilaksanakan di SMA Negeri 47 dan diikuti oleh satu orang. Jadi hari ini anak tersebut mengikuti Ujian Nasional untuk susulannya, pelajarannya hari ini yang jam pertama Bahasa Indonesia, kemudian jam keduanya Geografi. Ujian Nasional Susulan tingkat SMA atau Sederajat di DKI Jakarta dilaksanakan seretak di masing-masing rayon mulai 20 hingga 23 April mendatang. Haris Herdiadi, Dhani Purba, melaporkan untuk NET.